Oke boys, sekarang kita udah 70 ribu subscriber nih Alhamdulillah harapelalamin Terima kasih buat teman-teman yang udah support Ayo, dikit lagi Kita rotu 75 ribu subscriber Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis Secaranya gampang banget ya Kalian follow instagramnya TKB Group Indonesia Instagramnya HSRWheel juga Sama instagram gue juga sekalian Nah, promo Sama jangan lupa subscribe channel youtube HSRWheel Dan komen di setiap videonya Kalian tonton dulu videonya Abis itu kalian komen tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR Pokoknya komen yang paling menarik yang terserah boleh nileneh boleh apa pokoknya komen yang jangan copy paste aja Kalau misalnya komen yang menarik ntar diambilin setiap video kita ambilin komentar-komentarnya nanti akan kita undi boy Oke gampang banget dapet velg gratis cuman dengan nonton youtube aja cuman ada di HSRWheel Terima kasih telah menonton! Oke boy sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di jalan Jendral Sudirman Bandung Namanya Hot Wheels Bagi kalian yang tinggal di daerah Jendral Sudirman atau sering lewat sini Langsung aja kalian mampir kalian bisa ganti velg ganti ban isi nitrogen tambal ban atau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis langsung dateng aja Nih kalian kepoin langsung akun instagramnya dan sosial medianya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dikit, yang mana, kira apa kanan dua-duanya dikit, oke ini ada satu mobil, warna hitam disebelah kananku juga warna hitam pasti udah penasaran, gue akan coba ajak ngobrol ownernya, kira-kira mobilnya itu apa, pilihannya itu kenapa, dan yang pasti modifikasi apa saja yang sudah ditanamkan dalam mobilnya mereka oke boy, tanpa buang waktu lama lagi, ini dia oke boy, gue udah sama mas Amar dari Surabaya, halo mas, apa kabar baik, makasih ya, udah sempetin datang sama-sama, nih, mobilnya itu adalah Innova Reborn, Innova Reborn tipe yang V mas Amar, boleh dong kasih tau, kenapa mas Amar pilih Innova Reborn ini sebagai kendaraan dailynya ya, intinya sih Innova mobil penumpang ya biar bisa nampung keluarga banyak, intinya itu tetap udah berkeluarga? udah, banyak istri banyak? enggak, oh cuma satu istri cuma satu anak yang banyak anak berapa mas? ada lima ini yang kedua lima? lima iya lima mas? iya, lima lima banyak ya kelihatan masih muda loh makanya kebutuhannya buat kendaraannya yang bisa hancar bisa muat banyak iya iya, bener-bener oke so, bagaimana mas? pengalaman lo pake Innova Reborn ini? mantep sih gak ada lawan udah Innova Diesel ya 24V sekarang coba kita bahas masuk ke dalam sektor modifikasinya nih mas boleh mas Amar, apa aja yang udah dimodifikasi mas? dari Innova ini? dari Innova ini modifikasi tetap standar aja joknya cuma jok-jok joknya dilapis kulit gitu ya full? full sama karpet? sama door trim kalau kata kata dasar aja sih oh karpet kata dasar berarti jok sama door trim sama door trim habis berapa tuh mas? sekitar 7 atau 8 gitu takut ketahuan istri ya? hahahaha oke, sekitar segituan terus apa lagi yang diganti? terus kaki-kaki yang jelas kaki-kaki? kaki-kaki velg sama band? velg sama band velg pake? HSR HSR Forge HSR Forge ya setelah liat ininya sih punya rekomnya Bang Aldi sendiri sih oh saya? iya mas, waktu itu gantinya dimana? gantinya di dinamit di rungkut di dinamit ya? boleh gak ceritain pak oh tau dinamit dari mana? tau HSR dinamit kita dari mana? sebenarnya saya sudah hubungin pusat di TKB nya cuma yang ditunjuk waktu itu dikasih nomornya yang di rungkut oh disuruh hubungin sama marketingnya disitu? waktu itu via IG berarti? via whatsapp langsung whatsapp karena awalnya dari tokped langsung oh dari tokped langsung ke whatsapp oke terus pengalamannya gimana mas? dateng ke toko ganti velg? dateng ke toko sebenarnya kan kalau mau ganti velg itu kan kita mau beli sepatu ya? bener kita harus fitting dulu pas seperti itu cuma intinya tetap sih saya gak mau keluar dari faktnya ini bahwa rasanya ini mobil keluarga iya jadi kepinginnya mobil ini tambah ngegrip tapi tambah nyaman overweight pun juga bisa bisa nyaman karena kayaknya bawaan standarnya kurang kurang bisa lah kalau bannya kalau kakinya ya iya bener berarti konsep modifikasinya lebih ke family man ya family man jadi modifikasi tapi ya memang di kedepankan untuk kenyamanan keluarga luar biasa banget nih mas Amar nih mungkin ada kritik saran? mungkin ada? gak ada sih cuma sarannya biar lebih komplit aja ya kalau udah ganti velg ganti ban sporing atau spacer gitu jadi lebih komplit lagi ya ada ya? ada oke mas Amar sekali lagi terima kasih banyak semoga awet ini tadi gue kebetulan naik naik venturer juga eh ribbon ya? jadi for ribbon enak ya udah kita langsung lanjut ke owner mobil selanjutnya yaitu Suzuki Swift yang udah di sebelah kiri gue ini dia boy oke selanjutnya gue udah sama owner dari pemilik mobil Suzuki Swift ini samping gue apa kabar mas? oke siapa namanya mas? bagus mas mas kenapa pilih mobil ini mas? yang pertama dia city car dua anak cukup dua anak cukup? dua anak cukup? kalau tadi lima yang ini dua aja boy sporty oh tampilannya sporty sporty modifikasinya gampang modifikasinya gampang banyak ya yang bisa diubah-ubah dari Swift ini ya? siapa oke nah selanjutnya apa coba apa saja hal-hal yang sudah mas bagus modifikasi untuk mobil Swift ini? oke yang pertama untuk headlamp ini pasti yang motor iya yang motor punya Swift inget lampu inget yang motor yoi Pro G berapa duit mas? estimasi aja kira-kira estimasi aja sekitar 3 ribu lah 3 juta? iya tuh kan yang motor tuh gak selamanya mahal ada yang murahnya juga tergantung kemauan kita bener ya? iya terus apa lagi mas? kemudian biasa interior jok ya? jok aja jok lapis pakai MBTEC? MBTEC iya berapa itu mas MBTEC nya? masih sekitar 5 ribu sepuluh 5 juta 5 juta apa ya? apa lagi mas? yang pasti kaki kaki? kaki udah 2 kali ganti seri HSR yang dulu seri Jaden yang ini? yang ini? sekarang not zero 17 in 2 kali ganti? 2 kali ganti 5 tahun sekali harus ganti 5 tahun sekali minimal ganti vela pasti kalau misalnya ada rezeki ganti mobil gitu ya? insya Allah insya Allah tapi kayaknya emang sebelum ini emang udah enak sih gua pernah pakai dulu jaman masih 2014-2018 emang enak sih dibawa pun enak nyaman tampilannya juga gak ini ya? apa namanya? gak jadul lah masih enak muda lah oke terus apa lagi mas yang sudah di upgrade? untuk sementara itu sih top breaker pair semuanya masih standard? masih standard head unit segala macam masih? head unit next project oh next nya mau masuk ke area audio nah ini ganti gantinya dimana mas? ganti velg? strike ngagel boleh gak ceritain dong pengalamannya waktu pertama kali ganti velg ke strike itu gimana? sebenernya dari temen kakak waktu itu dia gantiin Nova Ring saya lihat kok oke gimana gantinya? datang aja ke strike oke aku browsing ke instagram oh barangnya oke oke HKS oke langsung janjian sama si Wes Bagas aku minta yang mas Iro carikan yang paling baru aku dapatnya ini langsung dikasih emang dari awal emang udah maunya yang ini? oh iya lihat di instagram kita udah mau yang ini? langsung langsung ada langsung ada gimana menurut mas? pelayanannya oke gak? oke sih langsung pokoknya cepet loh langsung dikerjain cepet 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 gitu ya nah ada gak saran atau kritik untuk toko strike Surabaya atau untuk ASR wheels? untuk ASR wheels nya dipertahankan aja eksistensi untuk iklan atau segala macam produk-produk barunya bisa lebih di expose siap barangkali setahun bosen langsung ganti barangkali jangan setahun dong jangan setahun kenapa? 6 bulan untuk strike nya mungkin dari sisi apa ya parkir depannya itu jalannya agak hancur ya agak tampilan agak tampilan dari depan di okein aja biar nyaman kita nah ini coba manajemen strike tolong di ditonton video ini ya dan diperbaiki biar customer lebih nyaman betul ya oke mas bagus terima kasih banyak atas waktunya oke semoga awet sip dua anaknya cukup siap oke boy itu dia tadi ada Innova ada Swift juga nah coba kalian komentar di bawah kira-kira kalian lebih pilih yang mana Innova yang untuk keluarga ya ini kan sama-sama keluarga nih Innova atau pakai Swift yang satu dua anak yang satu lima anak ya kan gue diresudu diri jangan lupa inget velang ikut ayah ser mhm 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 Terima kasih.